Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023 cukup mengejutkan. Banyak kalangan dengan sederat pemain dengan usia yang masih sangat muda. Sebanyak 23 pemain menjadi pilihan Sintayong memperkuat Timnas Indonesia U20 untuk mengarungi Piala Asia U20 2023 pada 1 hingga 18 Maret 2023. Buka Sintayong jika tidak ada kejutan dari keputusan memilih 23 pemain tersebut. Lima di antaranya ternyata berusia masih sangat muda. Menarik diketahui siapa saja para pemain di skot Piala Asia U20 2023 dengan usia yang masih sangat muda. Benama lengkap Dimas Juliano Pamungkas, usianya masih 18 tahun dan diketahui merupakan salah satu pemain aktif di skuad Bayangkara FC. Lahir 31 Juli 2004, kepercayaan Sintayong terhadap pemain ini bukan tanpa alasan, mengingat namanya termasuk langganan Timnas. Hingga sejauh ini, Dimas sudah mengoleksi 16 caps. Berposisi sebagai back, dia pun harus bersaing dengan nama-nama mentereng lainnya, termasuk Mohamed Ferrari. Memiliki Naluri mencetak gol yang tinggi, Hoki Chareka, termasuk salah satu pemain termuda di skuad Piala Asia U20 2023 Garuda Nusantara. Usianya masih 18 tahun, pemain kelahiran 21 Agustus 2004 dan merupakan pemain langganan tim nasional dengan 18 caps dan 8 gol di semua kompetisi. Kemampuan Hoki sangat dibutuhkan di Piala Asia U20 2023, apalagi dalam mencetak gol, dengan saat ini kemampuan finishing para pemain masih jauh dari harapan. Karirnya menanjak sejak memperkuat tim nasional Indonesia. Ronaldo Kuate kini berstatus sebagai pemain klub kasta kedua Liga Turki, Botromspor. Usianya lebih muda dari Hoki Chareka. Meski sama-sama berusia 18 tahun, pemain ini dibekali kemampuan individu di atas rata-rata. Meskipun catatan golnya masih serat, dan sosoknya termasuk pemain dengan kualitas finis yang buruk dan butuh peningkatan signifikan. Gelandang dan usia 18 tahun, salah satu yang terbaik saat tim nasional Indonesia U20 menjalani uji coba di turnamen mini. Kualitas Arkan Fikri dinilai sanggup menggantikan peran Marcel Weno Ferdinand, yang dicorot dari skuad tim nasional Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Performa Arkan Fikri diharap tidak loyo saat bertanding di turnamen sungguhnya, mengat para sentral yang diembannya saat ini. Memain berusia 16 tahun dan paling termudah di antara skuad tim nasional Indonesia U20, Sultan Zaki yang baru akan berulang tahun ke-17 pada 20 Maret mendatang. Kualitas Zaki menjadi faktor pendorong Sintai yang mempercayakan satu tempat di tim nasional Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 menjadi miliknya. Selamat menikmati! selamat menikmati